Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Di Seni dan Kreatif Semoga para pemirsa semua di kesempatan saat ini Atau seterusnya selalu dalam kesehatan Dan keberkahan Allah SWT Mudah-mudahan mendapat rahmat Allah Amin Kali ini saya akan memberikan Satu pengalaman saya Atau sharing Berbagi pengalaman tentang bagaimana Cara mengaplikasikan Supercon Untuk melapisi Lapisan kayu tersebut Atau papan trifleks dan sebagainya Agar warnanya sama dengan Yang sudah Diwarnanya dengan putih Nah kali ini akan saya Berbagi pengalaman saat ini Untuk dilem terlebih dulu Kita bagi ampat Agar hilang dari Seperti yang lainnya Lalu kita lap Dengan lap yang bersih Baru kita lem Ini lemnya Kenapa disimpan di botol Agar lem tersebut awet Tidak langsung menguap Kena udara Ada dua scrub Yaitu Kalau Yang sudah dilubangi ini Ini untuk Pengalaman Papan dengan papan Atau Yang lain Tapi Kalau untuk Supercon atau PVC Adalah Seperti ini Yang masih rata Ini papan yang sudah Dikersihkan Untuk dilem Bismillahirrahmanirrahim Kita lem Terlebih dulu Harus Rata Tidak ada benjolan Sedikitpun Supaya hasilnya Makstimal Tidak ada gelombung Angin Terutama yang pinggir Supaya tidak ada rongga Udara Untuk masuk Kita balik Kita tambah lagi Bebas bagaimana caranya Yang penting Rata Kemudian Dari samping Dari kanan Atau kiri Caranya Kita tekan Dengan Diambang Sampai Terlapis Semua Agar Maksimal Biaya Rekatnya Masih kurang Kita tambahin Seperti ini Terlebih dulu Agar rata Kita amankan dulu Sebelah sini Kita siapkan untuk pengeliman Supercon atau PVC Kita amal Sudah sesuai ukuran atau belum Sudah Kita siapkan paku Dua paku Dua ekor paku Ujungnya kita paku Ujungnya kita paku Supaya tidak Menggelembung Atau terseret Jangan lupa Gunakan masker Ketika kita bekerja Supaya aman Untuk kesehatan kita Karena sehat itu penting Ini caranya Kita tarik Mau pelan bisa Mau cepat bisa Kalau ada yang seperti ini Coba lihat Dekatkan Nah ini kita tambahin pakai lem Begini Supaya Dia lembek lagi Dan bisa terseret Cek kotoran Kita ambil Kita ulang latih Supaya rata Kembali terseret Ini cek kotoran Yang masih Belum Kena lem Kita lem lagi Seperti ini Setelah itu Kita tunggu kering Ini sudah Agak kering Dan yang ini baru saja Berarti nunggu ini Kering Kering Kita jamah Jamah begini Belum Masih merekat Di tangan Berarti belum bisa ditempelkan Kita bantu kipas Kalau dibantu Dengan tiupan angin Dia akan Kelihatan lembab Dan penempelan Kurang maksimal Sebaiknya Kita biarkan Kering secara alami Setelah itu Baru kita angkat Kita taruh Di sini Dan kita ambil Yang ini Untuk daya Rekat yang maksimal Kita lem Kembali Tipis Tipis Supaya Daya Rekatnya Lebih Maksimal Lebih Gemerat Ambil Menghabiskan lem Yang sudah Kering Kita tutup Kembali Kita tunggu Sebentar Satu Atau dua Menit Setelah Kering Baru kita Tempelkan Sudah agak Mengering Yang ini Sudah agak Mengering Kita Tempelkan Dengan Cara Seperti Menempelkan Spotlet Supaya Tidak Terjadi Penggelembungan Angin Kita Keset Dengan Air Setelah itu Baru kita Tekan Sekeras Mungkin Dikuasak Basak Begini Kita Gorsok Sudah Merekat Rata Hasilnya Tidak ada Gelumbung Baru kita Potong Seperti Seperti Ini Jangan Lupa Setelah itu Kita Amplas Gunakan Amplas Yang sudah Kita Tempelkan Di Papan Supaya Awet Dan Kalau Sudah Tumpul Kita Bisa Cusi Kembali Kita Jemur Gunakan Kembali Amplas Sisinya Api Seperti Ini Kira-kira Sudah Sama Warnanya Semoga Berbagi Pengalaman Saya Ini Bisa Bermanfaat Untuk Pemirsa Semuanya Mudah-mudahan Selalu Dalam Lindungan Allah Terima kasih Atas Dukungan Di channel Saya Seni Dan Kreatif Saya Ucapkan Beribu-ribu Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh